Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Raman Surya Nugraha. Semoga yang menonton video kali ini sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan video yang sudah saya upload sebelumnya tentang WifiCoin juga. Saya upload pada bulan Juni tahun 2021 dan sudah ditonton sekitar 1.700 orang. Dan seperti ini wujud dari WifiCoin. Apakah di tahun 2022 ini masih menguntungkan? Jawabannya sangat menguntungkan sekali. Di era tergempurnya Warnet, yang biasanya kita gunakan zaman dahulu ketika internet kita ke Warnet, apabila kita ingin telpon ke Wartel, dan faktanya saat ini sudah tergempur di era akses Wifi ini yang sudah sangat mudah. Dan salah satunya ada WifiCoin ini sebagai alat pembayaran dalam kita akan menggunakan Wifi tersebut. Alternatif lainnya itu kita bisa menggunakan WifiVoucheran, menggunakan mikrotik. Sama saja sih. Ini bedanya pembayaran menggunakan coin di sini. Seperti kita akan menyewa mainan di Timezone dan yang lain-lainnya yang menggunakan coin. Cukup simpel sekali penggunaannya. Cukup kita membeli sekotak WifiCoin ini. Ada yang dibanderol sekitar 2 juta setengah. Mengapa mahal? Karena bahannya sendiri sudah mahal. Menggunakan Raspberry Pi. Biasanya sekitar 700 ribuan. Bahkan bisa 1 jutaan lebih. Lalu untuk software-nya itu pelangganan 1 tahun sekitar 150 ribu per tahunnya. Dan untuk box panel ini juga sudah mahal sekali. Bergantung kualitasnya yang mana. Dan coin asapter ini sekitar 200-300 ribuan. Belum wiringnya. Belum nanti ada routernya sebagai pemancarnya. Jadi nanti cara pemasangannya cukup mudah sekali. Internet dari ISP kita langganan per bulan. Bisa kita langganan yang ini. 30 Mbps. Sekitar 385 ribu. Bahkan ada yang murah di sini. 30 Mbps-nya 315 ribu per bulan. Sudah kecepatan sini itu sudah murah banget. Atau kita yang menggunakannya 20 Mbps saja. Ini juga murah banget. 275 ribu. Keuntungannya nanti akan lebih banyak. Ketika kita menggunakan software ini. Jadi orang itu kelebihannya dibandingkan GSM biasa. Atau ketika kita membeli paketan itu. Di sini kita mendapatkan internet yang lebih stabil tentunya. Karena menggunakan akses kabel fiber ya. Dari ISP lewat kabel fiber ke modem ISP ini. Lalu ditarik kabel LAN masuk ke alat pembayaran ini. Dan keluar lagi nanti dipancarkan menggunakan router. Dan kita tinggal sambungkan saja. HP kita ke Wi-Fi ini. Nanti namanya apa ya. Ada pisau atau apa gitu namanya. Lalu kita keluar halaman login seperti ini nanti. Kita pilih pembayaran. Bisa juga ada vouchernya kalau nggak salah. Atau cukup kita masukkan koin. Untuk lama berapa jamnya ini bisa diatur ya. Sesuai kebutuhan. Dan ada sisa waktu. Bisa menambah waktu. Bisa pause atau resume koneksi. Tentu saja karena harganya 2 juta setengah ini. Harga per paketnya ini. Kapasitasnya tidak bisa terlalu banyak. Disarankan sih 5-10 perangkat ya. Kalau ingin lebih besar lagi ya harus diperbesar mesin di dalamnya ini. Ini komputernya. Jadi seperti ini yang didapat. Ada. Ada router tipilingnya. Ada kabelannya. Ada bandernya. Nama nanti kita bisa kita sebagai identitas tempat kita. Ini sih yang lebih recommended karena sudah banyak membeli di sini. Dan untuk ininya sudah puas semua ya. Untuk ulasannya. Untuk software yang digunakan menggunakan Adobe Soft. Salah satunya ya. Jadi sebagai sistem piling nanti. Dari ISP kan kita bayarnya bulanan. Lalu kita tambahkan software ini. Sebetulnya sih dari pihak Indihome tidak boleh menjual layanannya lagi. Namun kalau menggunakan ini. Ini seperti kita itu ikut e-run untuk membayar bulannya tersebut. Karena kita ikut memakai juga. Jadi kita ikut e-run juga. Jadi tidak begitu kelihatan. Kalau kapasitasnya di bawah 10 user. Bila sudah dicabang begitu banyak ya nanti kasihan Indihome-nya juga. di sini ISP-nya. Nanti jalurnya bisa penuh traffic-nya. Mengapa saya pilih provider Indihome? Karena jangkauannya sudah sampai ke pelosok ya kalau tidak salah. Atau bisa menggunakan provider yang lain. Ada bisnet, ada merek publik, atau yang lainnya. Atau ada provider lokal. Bisa digunakan. Atau bisa kita menggunakan GSM. Jadi kan ada modem GSM itu. Lalu kita keluarkan LAN-nya itu, internet-nya itu. Masuk ke sini. Nanti keluar ini. Kita kasihkan ke router. Kita akan langsung berjalan alat billing-nya ini. Jadi nanti untuk per jam-nya ini bisa diatur juga harganya berapa. Bisa juga menggunakan internet satelit. Bisa menggunakan Starlink kalau sudah bisa masuk perizinannya ke Indonesia. Atau menggunakan yang lainnya. Kalau yang dari Ubiku itu sudah ada alat billing-nya sendiri. Seperti mikrotik atau yang lainnya. Ini hampir-hampir mirip sih. Bisa dari satelit. Bisa menggunakan point-to-point. Point-to-point router nanti bisa juga terakses point. yang jelas di sini harus ada akses internet ke Amerika sana atau ke server-nya. Kalau nanti disebarkan ulang di routernya. Dan jawabannya tadi tentu saja menguntungkan sekali. Apabila tidak menguntungkan ya nggak mungkin orang banyak sekali membuat seperti ini. Dan ini sudah terjual sekitar 36.000 kalau nggak salah ya. Jadi 38 orang. Jadi tinggal beli di sini. Modalnya sekitar 2.500.000. Ini kelihatannya sudah dibayarkan langganan Adobe Soft-nya ini. Rp150.000 per tahun. Nanti bisa diperpanjang lagi lisensinya. Kalau ingin beli lifetime atau selamanya itu ya nambah Rp1.000.000 lagi nanti ke Adobe Soft-nya ini. Bisa dibayar lisensi di sini. Jadi ini sangat cocok sekali untuk apabila Anda tinggal di pemukiman yang banyak anak-anak kecilnya. Seperti ini. Jadi anak-anak kecil tidak perlu mencuri-mencuri Wi-Fi. Langsung saja memasukkan koin Rp500.000. Sudah bisa mengakses internet. Itu kelebihannya. Jadi tidak perlu rebutan lagi apabila Wi-Fi kita dibobol orang. Jadi orang itu bisa membayar murah di sini dan bisa mengakses internet. Dan seperti ini nanti bisa menjaga rumah atau bisa dipisahkan di halaman rumah nantinya. Dan internet ini tentu saja bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif tergantung bagaimana penggunanya. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar Wi-Fi coin di tahun 2022 ini. Kalau yang ingin membeli mesinnya saja tanpa box dan router. Ini bisa di harga Rp1.850.000.000. Nanti tinggal kita buatkan boxnya saja. Dan membeli routernya sekitar Rp150.000.000 saja. seperti router ini kan 150 ribuan saja sudah dapat atau ada yang 130 ribuan bisa lebih murah dan boxnya bisa kita buat sendiri dengan identitas kita sendiri dan ini sudah termasuk oranepainya komputernya ada USB toolan gigabit relay step-down koin asaptor power supply micro SD ini untuk softwarenya tadi lisensi atau keyproduct ini saja yang saya sampaikan apabila ada pertanyaan seputar Wifi coin ini bisa tulis di kolom komentar kita bisa diskusi apabila suka dengan video ini silakan like comment dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh